Menyambut Hari Pahlawan Nasional 10 November, Museum Siwa Lima Maluku menggelar penanda tanganan Prasasti Patung Pahlawan Nasional Asal Maluku, Marta Kristina Tiahahu. Dalam menyambut Hari Pahlawan Nasional yang jatuh pada 10 November, Museum Siwa Lima Maluku menggelar penanda tanganan Prasasti Patung Pahlawan Nasional Asal Maluku, Marta Kristina Tiahahu, di kawasan Taman Makmur Air Salobar, Kota Ambo, Penanda tanganan dilakukan langsung oleh Widya Murad Ismail selaku Ketua PKK Maluku. Patung yang diserahkan oleh Masyarakat Desa Abubu, Pulau Nusa Laut, Kabupaten Maluku Tengah sejak Maret 2018 lalu sebagai hibah Masyarakat Abubu untuk Museum Siwa Lima agar dijadikan sebagai koleksi halaman Museum Siwa Lima. Selain penanda tanganan Prasasti, digelar juga kegiatan pameran foto perempuan-perempuan hebat Maluku. Ini dilakukan sebagai apresiasi Museum Siwa Lima kepada perempuan Maluku pada masa lampau dan kini yang tidak mudah menyerah pada keadaan. Penanda tanganan Prasasti Patung Marta Kristina Tiahahu yang menjadi koleksi halaman Museum memang bahwa patung ini sudah ada di lokasi Museum sejak tahun 2018. Patung ini diberikan oleh masyarakat Abubu ketika patung ini diganti oleh patung Marta yang baru di Abubu. Nah ketika mereka bersepakat untuk membawanya ke Museum Siwa Lima beberapa tahun ini kami tidak mempunyai anggaran untuk memancang patung tersebut. Tetapi di tahun ini kami punya anggaran dan kemudian kami memancangnya di lokasi yang sangat strategis karena pemandangan yang indah dari Teluk Ambon. Dengan adanya koleksi patung pahlawan nasional serta koleksi foto perempuan-perempuan hebat Maluku diharapkan dapat membangkitkan minat masyarakat untuk mengunjungi museum dan belajar sejarah budaya orang Maluku guna memperkuat jati diri. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku Terima kasih telah menonton